Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Indochannel Ya kali ini saya mau bagikan tips cara melihat pesan ataupun chat dari whatsapp yang sudah terhapus Nah mungkin teman-teman tanpa sengaja menghapus pesan yang penting dan kemudian harus mencari pesan itu lagi dan mengalami kesulitan untuk menghubungi orang yang mengirim pesan Nah cara ini bisa diaktifkan untuk melihat pesan kembali yang sudah terhapus Nah sebelum saya mulai, mohon supportnya dengan cara like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman mendapatkan update terbaru dari Indochannel Indochannel adalah gudang tips masalah kehidupan Nah di whatsapp sendiri sudah ada fitur yaitu cadangkan Kita akan coba cara yang pertama ini Kita akan menuju whatsapp Kemudian kita masuk ke setelan ya teman-teman Kita masuk ke chat Di cadangan chat Nah disini teman-teman bisa cadangkan semua pesan dari whatsapp Secara periodik Nah teman-teman bisa pilih harian, mingguan, bulanan Dan sewaktu-waktu ya tinggal untuk cadangkan saja Nah cara ini Buat Saya Terserah kurang Saya sarankan Karena setelah teman-teman cadangkan ini Kita harus menghapus Aplikasi dari whatsapp Kemudian kita harus Restore kembali Atau pulikan Nah baru Pesan yang terhapus Akan muncul Dengan catatan Yang pertama Hanya pesan yang sudah dicadangkan Yang belum Tidak akan bisa kita baca kembali Yang kedua Proses ini memakan waktu yang lama Dan Sangat ribet ya teman-teman Jadi Kurang efisien buat kita Nah cara yang efisien adalah Kita akan menginstall aplikasi dari playstore Kita akan kembali ke playstore Kita akan menggunakan Aplikasi watch remove plus Kita akan buka Sudah saya install ya Tinggal kita save aja Yes Disini kita harus berikan izin Nah teman-teman Disini bisa pilih Disini ada Banyak sekali ya Program yang kita bisa Lihat walaupun sudah diapus Teman-teman bisa pilih Kelebihan dari program ini adalah Kita bisa Mengembalikan chat Ataupun pesan yang lain Selain whatsapp Jadi kita akan fokus ke whatsapp saja Kita save file Nah disini masih kosong ya teman-teman Dia akan Menyimpan semua chat dari whatsapp Jadi Semua chat dari whatsapp akan tersimpan di Aplikasi ini Nah teman-teman nanti bisa hapus Setelah teman-teman Tidak butuh lagi ya Program yang kedua Yang akan saya tunjukkan adalah Notifications history log Nah ini kita sudah install Kita akan buka Ini kita pilih bahasa Indonesia Kemudian kita checklist Setuju dan lanjutkan Ini pun kita harus kasih izin Kasih asli apa Ijin untuk penyimpanan Ini langsung mencatat teman-teman Disini kita lebih komplit Nah ini Lockly wire pemberitahuannya juga langsung ada Kemudian yang Google cuaca juga sudah langsung ada Jadi semua Aktivitas dari android teman-teman Akan tersimpan disini Baik itu sms Baik itu Nomor telepon yang menelpon kita Call lock Ataupun yang lainnya Semua akan tersimpan disini Nah ini kita akan buktikan Bahwa chat whatsapp Bisa kita lihat kembali Nah ini kita akan buka whatsapp ya Teman-teman Nah disini sudah ada Chat Ini pesannya sudah dihapus Nah ini kita akan buka Di watch remove Ya teman-teman bisa lihat Disini Dia menghapus Chat dengan Kata tes Dan di notification Istri lock juga kita bisa melihat ya Teman-teman Nah ini dia Tes Beberapa menit yang lalu Oke teman-teman Terima kasih Sudah menonton video ini Semoga Video ini berguna Dan bermanfaat Mohon supportnya Untuk subscribe channel ini Dan sampai jumpa Di tips dan trik yang mendatang Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax